Nah, penyakit aritmia ini masalahnya keluhannya sangat beragam. Dia rangenya sangat luas ya. Jadi ada yang tidak ada keluhan sama sekali, yang mungkin terdeteksinya ketika pasien tersebut sedang medical check up. Atau misalnya medical check up mau daftar asuransi, atau medical check up mau masuk perusahaan. Ada pasien saya juga usia 22 tahun, lulus kuliah. Tidak pernah diterima di perusahaan manapun, sudah dapat 4 kali sampai 5 kali, karena tidak pernah lolos dari medical check up. Begitu direkam jantung di EKG, ternyata ada kita sebut sebagai VAS atau PVC, gangguan irama yang sering. Nah, akibatnya dia mendaftar di manapun, jadi tidak bisa diterima karena tidak lolos dari cek kesehatan. Walaupun dia sendiri tidak ada keluhan sama sekali. Jadi waktu itu pasien saya terapi dengan ablasi, kemudian setelah itu baru bisa daftar dan bisa diterima di perusahaan. Itu karena tidak ada keluhan sama sekali, dapatnya khusus cuma dari medical check up. Wow, ketangkepnya dari situ ya dok ya? Tidak sengaja juga ya? Tapi ada juga pasien yang datang dengan keluhan berdebar-debar. Jadi banyak yang datang keluhan berdebar-debar. Kadang-kadang keluhan berdebar itu tidak harus muncul sering. Jadi kadang-kadang munculnya bisa sebulan sekali, kondisi tertentu dia bisa berdebar, bisa sampai satu jam, kemudian datang sendiri dan hilang sendiri. Oke. Ya, seperti itu. Even saat istirahat ataupun saat olahraga, bisa semua muncul ya dok ya? Bisa muncul dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa tebak. Oke. Kemudian ada juga memang datang dengan kondisi yang lebih berat. Oke. Ya, bisa dalam kondisi misalnya pingsan, ya, atau bahkan kejang. Seperti kasus Ericsson ini ya dok ya? Ya, bahkan bisa henti jantung. Ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa pasien yang memang keluhan pertamanya itu adalah langsung henti jantung. Oke. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menyelamatkan pasiennya lagi, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus cukup aware dengan kondisi kita sendiri, ya. jadi harus melakukan check-up, seperti saya bilang tadi. Oke.